Intro Yang keempat Sampai nanti di Madinah Hari yang ketiga Yang keempat Itulah nilai yang keempat adalah Menguatkan niat Kalau puasa Kalau solat Tapi kalau haji umrah Ada tempat khusus berniat Puasa Tidak ada tempat khusus Berniat di rumah bisa Solat Tidak ada tempat khusus Tapi kalau haji Ini kota Makkah Ustaz jangan tangan kiri Lihat tangan kanan Ini kota Makkah Kota Madinah Di atas Kalau datangnya Dari arah Mana datangnya? Dari arah Madinah Tempat berniatnya Namanya Zul Hulaifah Zul? Ingat Zul Hulaifah Soalnya ada juga Jamah Umrah Pas ditanya sama anaknya Mama, Mama, Mama Tadi ada pertanyaan di sekolah Apa katanya? Kalau berniat dari Madinah itu Dimana tempat niatnya? Zul Kifli Itu Zul Karnain ya Mohon maaf Pak Zul nyantus Zul Hulaifah Oh itu salah Ustaz Somad Kemarin kami dari Madinah Berniatnya bukan di Zul Hulaifah Terus dimana? Niatnya di Bir Ali Nama zaman dulunya Zul Hulaifah Nama sekarangnya Bir Ali Sama Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad Enggak Yang ceramah tadi Uwas Sama Itu Sersomad juga Jadi ada tempat berniat Ada yang datang dari arah Nejet Tempat berniatnya Zakornul Manazil Ada yang datang dari arah Yaman Tempat berniatnya Namanya Yalam Ada bukit Nanti kalau naik pesawat Itu biasanya Pramugarinya ngasih taik All of our passenger Ladies and gentlemen Kepala buku di Stan Pelsman All of our passenger Semua penumpang Cuman kadang kita SMP bahasa Inggris 3 tahun SMA bahasa Inggris 3 tahun Kuliah belajar bahasa Inggris 4 tahun 10 tahun belajar bahasa Inggris Kita gak nangkap apa yang dikatakan pramugarinya Seperti kumur-kumur Thank you Thank you Padahal dia sudah ngasih tahu Kita sedang berada di atas bukit Yalamlam Jamaah yang datang dari Indonesia Berniatlah Karena kita sudah dari kota Madinah Maka kita dianggap orang Madinah Kita berniatnya Dihud Hulaifah Atau disebut dengan Birhadi Sampai disana Solat Sunat Tahyat Al-Masjid Usalli Sunat Tahyat Al-Masjid Raka'atai'i Lillahi Ta'ala Habis itu Solat Sunat Ihram Usalli Sunat Al-Ihram Raka'atai'i Lillahi Ta'ala Habis itu duduk berniat Labbaik Allahumma Umrah Ada Ustaz yang ngajarkan niatnya panjang Nawaitul Umrah Wa'a'ramtu biha Lillahi Ta'ala Saya biasanya Manasi Umrah Mengajar Jamaah yang resti Resiko tinggi Yang tua-tua Saya biasa kalau ngajar Umrah haji Yang tua-tua sama saya Yang muda-muda sama kalian Begitu juga waktu sedang pawab saing Yang tua-tua jalan pelan sama saya Karena kalau saya jalan sama yang tua-tua Itu mengobati rindu saya ke almarhumah-emak saya Kalau saya jalan sama yang muda-muda Takut saya lupa sama bini saya Jadi Yang tua-tua Gak usah pakai Apal niat yang panjang Ribut, jlimat, susah, payah Pendek aja Labbaik Allahumma Umrah Pendek Labbaik Allahumma Umrah Mudah Labbaik Allahumma Umrah Ustaz Saya ngingat yang tiga ini pun gak bisa Aduh gimana lagi ya Ditulis di kertas Labbaik Allahumma Umrah Ini menguatkan lagi niat Innamal amalu Bin niat Segala amal ini niat Orang yang gak ngerti Umrah Dia bingung Apa itu Umrah Mutar-mutar Lari-lari Gunting-gunting Gundul-gundul Keluar duit Tapi kalau dia tahu Ini adalah ibadah Apa beda mandi orang beriman dengan tidak beriman Mungkin orang yang gak beriman lebih banyak mandi daripada kita Apalagi kerjanya di pinggir laut Mandi, mandi, mandi Tapi mandi kita bernilai ibadah Karena ada niat Jadi menguatkan lagi niat Mudah-mudahan Bapak Ibu Dengan kuatnya niat Kita semua akan berangkat Melaksanakan haji dan umrah InsyaAllah Saya gak tahu pinrang berapa lama baru berangkat Tapi kalau di kampung saya Store 2023 Berangkatnya 2053 Kabarnya di Sulawesi Orangnya berangkat minat haji umrah lebih banyak Berarti lebih lama Di Malaysia 100 tahun Bayangkan itu Jadi kalau baru lahir nyetor Umur 100 baru berangkat Kecuali yang duitnya banyak Tapi jangan lupa Ada kuasa Allah Ta'ala Allah kalau mau berangkatkan Gak ada sulitnya Jangan lupa Store ONH Kalau gak store gimana Mau berangkat Tapi kalau Allah mau kuasa Tidak ada salahnya Tidak ada sulitnya Tidak ada payahnya Jangan lupa Berniat Kita semua yang hadir ini Berniat haji dan umrah Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita semuanya InsyaAllah Pelajaran kelima Setelah berniat Maka dia waspada Ingat Perbuatan dosa terjadi Bukan hanya karena ada niat dari pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan Waspada Terasa hidung gatal Jangan cabut bulu hidung Waspada Terasa rambut gatal Jangan garuk rambut Nanti gugur Waspada Terasa mau nanya-nanya Kawan di sebelah Gimana kabar Sihanu Janganu itu selama di sini Belanja juga Ganti-ganti Waspada Karena sudah dalam keadaan Ihram Jadi apa yang diperbanyak Diperbanyak Talbiah Jamaah pun tertidur Mobilnya asik Jalannya lurus Nggak ada lubang Nggak ada belok Meluncur 120 km per jam La Baik Allah Datang Ustadz Abdul Somad Maju ke depan Dia ambil mikrofon Kebetulan Pembimbingnya Orang Sunda Dari Jawa Barat Lembut dia La Baik Allah Datang orang Sumatera La Baik Allah Humma La Baik La Baik Allah Sarika La Baik Innal Hamda Wa Ni'mata Lakawal La Sarika La Bangun semua Mau pakai Ustadz Azbi Ustadz Azbi dia agak slow Dia memang orang Dari Sulawesi Selatan Tapi lama Di Jawa Barat Dia slow juga La Baik Allah La Baik Allah Humma La Baik Terserah Ibu Mau nyaman Pakai lagu slow Yang penting Banyak-banyak Bertal Dia Nanti selama di jalan itu Kawan mulai ngajak cerita Selama saya di Madinah itu Si Anu Belanjanya Tasnya sekarang Sudah punya anak dan cucu Semua dibeli Anak Unta Cucu Unta Semua dibeli Apa itu Langsung Sudah empat hari Beli Madinah terasa panjang Sebelum berangkat Ke Bir Ali Potong dulu kukunya Takutnya nanti kukunya Ditarik Kena dendam Bapak-bapak juga Sampai di kota Makkah Kebetulan di bawah hotel Banyak orang jual peci Langsung coba-coba pecinya Coba Pas Awas Waspada Gak boleh pakai Apalagi ada bapak-bapak yang lupa Sudah tawaf Baru ingat Rupanya celana dalam Belum dilepas Mohon maaf ibu Mohon maaf pak Keceplosan Tapi ini kejadian juga Di beberapa jamaah Maka jangan lupa Mengingatkan Pokoknya Waspada Waspada Habis makan di hotel Nyangkut Daging di gigi Akhirnya diambil Itu Duri yang tumbuh Di pohon kurma Kena Gak boleh Menyabut tanaman Pulang dari Masjid Nampak Burung merpati Ingat dulu di kampung Suka memanah Burung merpati Ambil batu Lempar Kena juga Jadi larangan-larangannya Musti Saya sibuk Ngurus kunci Di bawah Kunci kamar Kunci Naik saya ke atas Ketempat makan Saya lihat Jamaah Umrah Sudah pakai Duster Padahal Belum tawaf Rambutnya Sudah Seperti sarang Tawon Saya bilang Kita belum Tawaf Kita belum Tawaf Belum Sa'i Belum Ta'alul Kenapa Ibu Sudah pakai Duster Kenapa Juga Nggak Tahan Pak Ustad Lapar Kalian Kena Denda Kalian Bayar Dump Berapa Dendanya Pak Ustad Kalian Musti Menyembeli Seekor Kambing Harganya 600 Rial Aduh Pak Ustad Pergi umrah Ini pun Sudah Jual Kambing Yang ringan Nggak ada Pak Ustad Kalau gitu Kamu Ngasih Makan Pakir Miskin Berapa Pak Ustad 90 Rial Kami pun Paling Miskin Di Kampung Pak Ustad Kalau Begitu Kalian Berdosa Kalian Kuasa Kuasa Pun kami Nggak Sanggong Udah Tua Pak Ustad Kalian Berdosa Kami Milih Dosa Aja Pak Ustad Astagfirullahal Ini Faktanya Saya Pernah Bimbing Jamaah Umrah Asalnya Dari Mana Nggak Boleh Sebut Daerah Menjaga Kode Etik Jurnalistik Tapi Jamaah Dari Pinerang Ini Tertip Tertip Disiplin Disiplin Dan Menjaga Aturan Aturan Makanya Ibadah Haji Dan Umrah Mabrur Mabrur Dari Ibadah Pure Cuidado Sa Basketball Daerah Dun Haji Ez